Halnya di UTS ataupun di UAS nanti ada soal. Misalkan sumur di Sitik Seram ada 5 sumur ataupun 10 sumur. Nanti suruh milih adik-adik. Ini kira-kira sumur mana dulu ini yang harus dilakukan perbaikan. Nanti tentunya kita harus menggunakan rumus di sini. Rumus di sini, P sama dengan N, lama waktu perawatan, berapa hari. Terus ada angka 60, tambah dengan ada produksi sekarang berapa. Terus produksi yang berkurang berapa. Tentunya pertimbangan-pertimbangan dengan memilih rumus ini, kita melihat besar-kecilnya potensi sumurnya, produksinya bagaimana. Terus nanti kita juga melihat pekerjaan yang dilakukan. Apa? Terus juga ketersediaan perawatan sumur. Biasanya kalau pas unit perawatan sumurnya yang standby banyak, cukup untuk 10 sumur, tidak ada masalah atau 5 sumur. Tetapi kalau unit 1, kemudian sumurnya yang unit cuma 1 unit, misalkan rig atau hoist, terus kemudian sumurnya yang harus dilakukan perbaikan ada 5, tentunya kita harus memilih skala prioritas. Ini contohnya, sumur, KW1, ini potensi produksinya ada 300 barrel oil per day, kemudian produksinya menurun jadi 200 barrel per day. Nah, waktu yang diperkirakan untuk perbaikan, diperlukan 2 hari. Nah, kemudian ini contohnya hanya 2 sumur, tapi nanti ada-ada ada 5 sumur, atau mungkin juga ada 10 sumur. Nah, mana yang harus dilakukan perbaikan dulu sumurnya. Kemudian sumur yang kedua, 400 barrel, kemudian produksinya turun jadi 250 barrel oil per day. Nah, dengan menggunakan rumus P, tambah dengan N, kalikan 60, ditambah dengan NP, dibagi MH, didapat angka prioritas, sumur pertama 5,2, nah sumur kedua 4,1. Nah, di dalam pemilihan di sini, angka prioritas, diambil angka prioritas yang terkecil. Itu yang harus dirawat. Jadi nanti kalau misalkan di UTS, ataupun di UASnya nanti ada 5 sumur, tentunya dihitung semua. Sumur pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, nah diambil, kita mengurutkannya dari sumur yang produksinya kecil. Angka prioritas kecil ke angka prioritas yang terbesar. Nah, seperti itu nanti pekerja yang dilakukan. Nah, ini angka prioritas sumur kedua lebih kecil dibandingkan sumur pertama. Nah, sehingga sumur kedua harus dirawat dulu. Nah, jadi untuk melakukan perbaikan tentunya diambil angka prioritas yang kecil. Karena kehilangan produksinya yang besar. Nah, kemudian kita juga harus melihat tadi, well profile-nya tadi, ya, peta produksinya. Peta produksinya, nah, apakah di sini akan membantu memilih urutan prioritas dalam perasaan pekerjaan perasaan sumur ataupun walkover. Jadi beda dengan di pengeboran. Pengeboran kan tidak, kita nggak tahu well profile-nya. Paling kita melakukan apa namanya, interpretasi sumur-sumur sekitarnya. Kalau di migas ya, tetapi kalau di geotermal kita nggak bisa interpretasi sumur-sumur sekitarnya atau kita dilakukan pengeboran. Karena kalau sumurnya cluster, apalagi berdekatan, nah, belum tentu karakter sumurnya itu sama. Ya, beda kalau sumur geotermal. Tapi kalau sumur migas, nah tentunya kita bisa melakukan melihat sumur-sumur sekitarnya, sumurnya yang terdekat, kita melakukan interpretasi, sehingga kita bisa mengetahui kondisi sumur bagaimana kira-kira kita akan, kedalaman berapa kita akan menembus seperti itu. Itu. kalau sumur baru. Tapi kalau kalau sumur-sumur yang tadi seperti saya sebutkan tadi, tautopurusnya menurun, nah ini kita harus tahu sejarah sumurnya kayak apa ini. Nah, ini kita melihat peta produksinya atau production map memuat aktivitas maupun perlataan sumur-sumur yang ada di bawah sumur atau subsurface ekumennya bagaimana. Nah, untuk membuat di proyek untuk mengetahui dari membuat peta produksinya dari berdasarkan laporan harian maupun bulanan. Nah, ini kalau peta produksinya berdasarkan standar internasional. Nah, ini contohnya. Ini kalau ada nanti di ada tanda seperti ini. ada sumur ada lingkaran kemudian ada F ada 15 kemudian ada 630 ini kode apa nih 630 ada 635 ada 20 ada 8 ada 4 ada 14,2 1 5 8 ini kode apa? Terus di bawahnya 670 840 5 2 12 12 Romawi terus 58 nah, ini kode apa ini? Nah, ya. Kalau kita lihat jadi nanti di profile-nya itu bisa kita ada kode seperti ini atau juga seperti ini ini ada 630 635 670 840 Nah, kalau 840 ini ketahuan ini mesti total debt-nya di 840 Nah, kita masing-masing ya, kita ingat-ingat 630 635 28 ini Nah, jadi tadi angka 15 di sini ini menyatakan ini sumur ke 15 ya. Terus F-nya tadi oh, itu berarti sumurnya flowing terus 630 apa? Di situ ada merupakan top lapisan 635 top perforasi terus 670 bottom perforasi 840 itu dalamnya sumur kemudian ada 20 produksi mula-mula ya, meter kubik per hari kemudian 8 di sini tadi 8 ada angka 8 ini ukuran cuknya kita menggunakan 8 4 oh, banyak gas permulaan waktu kita produksi kemudian 14,2 jumlah minyak seluruh yang telah di produksi ini dalam kalikan ribu ya, jadi jadi 14.200 meter kubik nah, 158 nah, ini sumurnya Januari tahun 58 kemudian 5 produksi terakhir produksi terakhir kemudian 2 banyaknya banyak menghasil ya, jadi baru-baru setahun diproduksikan sumur di apa kondisi seperti itu kemudian 12 rumah 58 ini peta ketika dibuat nah, ini juga sama ini nah, kalau ini bagaimana kalau ini tidak ada flowing ini, sama ini 630 635 30 5 2 5 24 158 60 ini berarti sama tadi tapi dia tidak ada kondisi flowing kalau ini nomor sumur kemudian ada top lapisan ada top perkurasi sumur produk permulaan terus diameter cuknya tekanan tubing mula-mula terus tekanan casing kemudian jumlah produksi gas kumulatif kemudian produksi gas terakhir kemudian di meter cuk dia menggunakan 3 1,5 tekanan tubing ini lebih lengkap lagi 12 tekanan casing lama sumur menghasilkan nah, ini dari Januari Malapang sampai dengan Desember 59 terus tanggal membuatnya itu nah, kemudian kita bicara dengan equipment-nya nah, tentunya salah peralatan sumur ini tergantung daripada kita waktu melakukan perencanaan komplesinya sistem komplesinya gitu nah, waktu dulu sudah berapa minggu yang lalu sudah disinggung mengenai sistem komplesinya kalau kita bicara jenis komplesi tipe komplesi nah, tentunya adik-adik sudah tahu kita melihat berdasarkan formasinya bagaimana kalau dilihat informasinya jadi ada open open hole komplesen ada perforated casing berarti dia menggunakan casing kemudian ada perforated liner jadi linernya kita dilobangi terus ada ada juga menggunakan slotted liner nah, kalau slotted liner biasanya digunakan di geotermal terus gravel pack-nya bagaimana nah, ini ini kalau kita ditinjau berdasarkan formasinya tentangan sumur berdasarkan formasinya kalau dilihat daripada tubing-nya tentangan tubing-nya ada single complexion ada dual complexion berarti ini satu tubing dua tubing ini lebih daripada dua tubing kemudian dilihat dari instalasinya ada open installation ada semi closed ada closed installation nah, ini nanti ada-ada nanti dibaca itu tadi apa namanya literaturnya tadi nah, terus kemudian kemudian kembali lagi kita harus mengerti kenapa sih pentingnya perencanaan sumur untuk penyelesaian sumur tentunya di sini kita di dalam penyelesaian sumur nah, menggunakan alat produksi pada sumur migas yaitu memperlukan gas dalam sumur kepermukaan dengan ukuran dan kapasitas tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan menurut tujuan ekonomi dan safety kalau kita bicara ekonomi tidak memperhatikan masalah safety ya tentunya bahaya itu jadi cari apa namanya yang murah di dalam pelelangannya nanti apa perencanaannya desainnya cari yang murah itu tidak apa atau mengabekan masalah safety wah ini bahaya sumurnya bisa jebol lah oleh sebab itu selain memperhatikan aspek ekonomi juga memperhatikan masalah aspek yang utama adalah aspek safety kalau kita bicara industri migas atau industri panas bumi tentunya tidak melupakan mengenai masalah safety first karena industri migas dan panas bumi adalah industri yang high tech high cost dan high risk resiko tinggi oleh sebab itu di dalam mulai dari pekerjaan eksplorasi pemberan sampai komplesinya itu benar-benar harus memperhatikan mengenai masalah safety nah kemudian tujuan daripada penempatan perhatan sumur apa di sini dalam percanaan perlengkapan sumur kita bisa memperkirakan produksi yang optimum bukan maksimal harus dapat ditentukan nah perlu ditentukan berapa segi baik dari segi reservoirnya dari segi mekanisnya nah selalu kan pertimbangan reservoir dan pertimbangan mekanis kalau bicara pertimbangan reservoir di sini tentunya menyangkut masalah ulah aliran fluidanya bagaimana aliran fluida dari reservoir terus masuk ke apa namanya lubang perforasi sampai ke lubang sumur kemudian atau inflow performance nah kemudian dari lubang sumur lubang dasar sumur menuju ke permukaan dalam ini ke wellhead nah ini vertical performance nah kemudian ada di wellhead nanti disitu di christmaserynya dipasang adalah bin atau cuk atau jepitan nah disini juga ada perilaku juga performance juga ya bin performance kemudian dari wellhead ke separator horizontal performance nah ini sangat menentukan di dalam perencanaan komplesi sumurnya jadi kapasitas perubungan salah satu faktor pertimbangan ekonomi untuk membentukkan caranya untuk memakai sumur nah jadi kita ukuran tubingnya sangat penting diperhitungkan terus multiple production layer-nya secara serentak atau satu atau dua rangkaian tubing yang dipasang dua komplesi atau triple nah ini juga dari pertimbangan kemudian 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 tipe artificial yang nanti digunakan tentunya di dalam perencanaan penjelasan sumur nah tentu peralatan yang dipasang untuk yang natural flow berbeda dengan yang artificial lid nah yang diantara artificial lid juga tentunya berbeda peralatan yang dipasangnya kalau kita nanti artificial lid menggunakan gas lid nah tentunya peralatan bahwa permukaan yang dipasang berbeda dengan yang menggunakan misalkan sakrol nah berbeda pula juga yang bila mana kita menggunakan yang pompa ESP nah itu jadi pertimbangan itu demikian pula ini pertimbangan mekanisnya rangkaian pipa berapa peralatan perunjang di bawah tanah atau subsurface ke permukaan maka pertimbangan mekanis mengangkut berapa hal disini apakah dapat diperoleh keuntungan yang maksimal dimana adanya fleksibilitas dari sumber-sumber untuk protokol yang akan datang dulu kan sudah disinggung mengenai kompleksinya jadi kalau di K3S sudah disiapkan itu sliding side door itu jadi dia tidak tidak akan melakukan lagi perforasi jadi jadi dia sudah mengetahui setelah locking nah dia memperkirakan oh mana sumber-sumber yang akan berproduksi nah itu sudah di dalam perencanaan sistem kompleksinya dia sudah oh ini nanti sumber ini formasi atau layer satu ada apa namanya zona produksi layer 2 zona produksi layer 3 zona produksi layer 4 zona produksi jadi sudah disiapkan jadi nanti dia disini ada sliding side door nya jadi tahap awal 5 tahun pertama misalnya dia akan memproduksikan pada layer yang pertama atau SSD yang pertama kemudian berikutnya dia akan menutup SSD yang pertama dia membuka sliding side door atau layer yang kedua dan seterusnya itu kalau di K3S seperti itu jadi kita tidak melakukan pekerjaan rift merforasi karena kita sudah menyiapkan itu jadi ini tadi produksi masa akan datang kemudian faktor kemudian pemasan peralatan ini peralatan mengingat tingkat kalian daripada operator tentunya kita kalau kita bicara mengenai klasifikasi operator di Migas klasifikasinya paling paling mudah ada istilahnya operator mudah level yang paling rendah operator mudah itu level 2 kemudian operator madia kemudian operator kemudian operator operator kepala kemudian ada pengawas dan ada pengawas utama itu jenjang levelnya seperti itu makin tinggi ya tentunya jabatannya tadi yang pengawas utama yang paling tinggi level jabatannya jenjangnya jenjangnya KKNI atau di klasifikasi kerangka klasifikasi nasional dia levelnya level 8 itu nah ini juga ini jadi apakah peralatan ini bisa dioperasikan oleh seorang operator muda ini juga jadi pertimbangan kemudian rangkaian material yang dipakai dipilih dari bahan yang tahan terhadap tekanan dan teperatur terhadap pengaruh reaksi kimia di sekelilingnya nah itu juga jadi pertimbangan jangan hanya material yang dipakai yang penting murah tidak memperhatikan masalah safety itu jangan sampai seperti itu apalagi kalau misalkan di di geotermal yang dihadapi masalah gas A2S CO2 tentunya material yang dipakai casingnya tubingnya ya tidak pakai kalau geotermal tidak pakai tubing casingnya itu harus tahan terhadap gas-gas yang koronan nah kemudian perhitungan dari segi selamat harus dirancang mengingat adanya lingkungan di lapaminya seperti lapang pantai mungkin menduk mungkin perhitungan sistem selamat sumber yang otomatik ya otomatik safety fault jadi pertimbangan itu karena dekat dengan pemukiman karena kadang-kadang kita aneh penduduk itu seperti misalkan yang paling mudah jalan tol tadinya bebas sambatan kanan-kiri tetapi terus pengembang membuat area pemukiman dekat dengan jalan tol itu kan tidak kurang-kurang bagus demikian pula juga begitu di migas ada yang terus membangun gubuk-gubuk atau membangun rumah-rumah di sekitar padahal itu areanya area wilayah kerjanya pusat minyak seperti itu harus dipertimbangkan terkait dengan otomatik safety fault terus rangkaian bawah tanah dan rangkaian kepala sumur harus diteranakan agar dia propertis tipat hasiatnya dan dilihat daripada performenya jadi harus harus inline perlatan bawah permukaan dengan wellhead dan Christmas terinya harus inline nanti kita memasang wellhead-nya yang apa namanya kapasitas yang besar Christmas terinya juga kapasitas working pressure-nya yang besar tetapi produksi sumurnya ya produksi sumurnya tidak seperti diharapkan betulnya juga sama juga bohong ya jadi kita harus harus inline lah bagaimana kita harus melihat dulu cadangannya berapa ya waktu uji produksi ini berarti perencanaannya harus menggunakan perlatan subsurface seperti ini kemudian wellhead-nya tekanan kerjanya harus seperti ini mampu menghadapi tekanan kerjanya seperti ini demikian pula untuk Christmas terinya itu jadi pertimbangan karena nah terkait juga nanti ketika terjadi problem-problem jadi problem-problem nah ternyata mengalui kesulitan ketika dilakukan perbaikan nah ini kan juga jadi masalah di kemudian hari nah itu juga jadi pertimbangan nah ini kalau di lapangan nah tentunya oh ini pasnya nanti misalkan kalau di darat ini cukup dengan hois saja atau ini cukup menggunakan wireline saja jadi pertimbangan ini lebih mudah lebih murah pakai wireline tentunya di dalam perbaikannya ya mungkin menggunakan wireline saja itu juga jadi jadi pertimbangan ini ini juga tergantung dari tadi metode eksploitasinya harus inline dengan wellhead-nya kemudian Christmas tree-nya dan juga sistem kompleksi yang akan digunakan seperti yang saya sampaikan tentunya kalau masih sekarang sudah agak sulit untuk mendapatkan sumur yang netural flow tentunya sumur yang artificial light ini jadi pertimbangan jangan sampai nanti di offshore menggunakan pompa sacred road itu tidak tidak cocok itu space-nya tidak mencukupi di offshore artificial light kalau gasnya banyak pakai gas light kalau produknya pakai sumur apa pompa ESP kemudian tadi subsurface equipmentnya apa saja yang dipasang tentunya pertama kali yang mesti tubingnya kecuali kalau geotermal tidak pakai tubing dipasang di dalam sumur produksi fungsi itu mengalirkan minyak dan gas tentunya kalau kita bicara tubing sudah belajar mengenai perataan produksi ada ukuran range 1 range 2 terus gridnya tentunya gridnya juga jadi pertimbangan jangan sampai kita menggunakan grid yang rendah harus pakai grid yang disesuaikan dengan desain kita percanaan kita terus juga memperhatikan masalah burstingnya masalah collapse-nya masalah tension-nya di dalam casing kemudian jenis tubingnya apakah API non-upset atau API external upset atau kita menggunakan yang VAM atau atalas breadfall itu jadi ini kalau kita lihat disini tentunya kalau kita bisa tubing ada mulai dari ukuran 3 per 4 sampai dengan 4,5 ada outside diameter kemudian thread dan couplingnya thread ini drapnya coupling ini yang boxnya untuk menyambung kemudian ada inside diameter ketebalannya verticalnya berapa ada drip diameter ini nah terus boxnya tadi ya bicara harus tahu kemudian nah kemudian kita berkali dulu kita bicara mengenai masalah peker apa sih peker menyekat disini menyekat atau memisahkan anulus agar casing tidak cepat rusak atau berkorosi atau tekanan sumur yang tinggi kemudian itu misalkan formasi produksi yang satu dengan formasi produksi yang lain yang tergantung daripada sistem kompleksinya nah ini yang multiple zone kompleksan terus agar gas injeksi tidak masuk ke formasi khususnya di sumur gas lain terus juga pentingnya production peker disini ada sebagai jangka dari tubing untuk mengurangi ketegangan atau stress tubing yang berlebihan nah kalau kita bicara masalah peker nah ada yang retrievable peker bisa dipasang kemudian dilepas tercabut atau yang permain peker nah ini kita lihat tadi jenis tubingnya ada API external upset kalau kita lihat disini tentunya nah ini couplingnya ini ini coupling kemudian nah ini kita lihat drabnya drabnya berarti berbeda dengan yang non upset nah disini gambarannya ya ini dari slim terus membesar ya terus ke ini beda yang non upset jadi tidak ada bodinya jadi slim aja di bodinya terus langsung ke couplingnya nah kalau ada new vamp ini bentuknya panjang ini kemudian ada lagi yang atlas breadford nah ini malah bentuknya lebih ini 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 langsung ini rata tidak ada couplingnya nah ini langsung rata ini terus sambungnya juga sini ini tentunya lebih tebal ketebalan dindingnya nah kemudian yang peker ada ada kalau kita lihatnya yang permanent peker nah bagaimana disini mengikat ke casing ini bentuknya kemudian bandingkan dengan yang ya permanent peker tadi bagian-bagiannya ini bagaimana peker to seal to casing seal ini yang kemudian kalau yang jenisnya retraceable yang bisa di apa namanya bisa dipasang terus kemudian dicabut lagi tentunya disini ada slipnya ini yang mengikat ke tubi bisa mengembang bisa apa namanya mengecil kemudian bagaimana kita memasang yang retraceable peker di dalam nah ini ketika running turunkan turunkan nah kemudian berikutnya setelah dia ini dikembangkan setelah mengunci ini kan tadinya setelah mengunci sehingga aliran produksi masuk ke dalam tubing ini sudah disekat ini bisa dilihatkan perbedaannya kan sebelum di di lock ya setelahnya ini masih masih unlock nah ini setelah di di lock nah ini seperti ini nah kemudian berikut perhatian safety-nya ada safety valve nipple nah ini kemudian ada landing nipple jadi banyak perhatian-perhatiannya disini dipasang di beberapa tempat merangkaian tubing kemur di guna beberapa tempat looking mandrel nah sarat landing nipple disini mempunyai looking resus atau profile tempat mempunyai landing niple-nya ada safety valve nipple ada selective landing nipple ada non-selective landing nipple nah ini kalau kita lihat nipplenya tadi bagian-bagian niple-selective ya kita lihat bentuknya ini saya nggak nggak berwarna ya nah ini nah fishing neck sama expand mandrel double acting spring ada looking dock sama nah terus disini ada packing sama packing nah disini menggunakan ada no-go-nya ada actualizing sub-nya nah terus kemudian ada subsurface safety valve nah disini alat yang dipasang di dalam tubing menggunakan sebagai alat pengaman tadi yang pengaman otomatis nah tentunya untuk menutup aliran dari kepermukaan jika tadi ada di satu yang saya inginkan bisa kita pocor tersumbat kristmas robo kebakaran ini ada menggunakan subsurface certified nah kalau kita lihat disini ada jenisnya ada wireline indescribable di pasang cabutnya dengan menggunakan wireline atau kita dipasang cabutnya dengan menggunakan berah dengan tubing mana nanti jadi pertimbangan ini di dalam perencanaan sistem kompleksinya nah kalau lihat sistem kerjanya jadi ada ini gak heran lagi disini ada yang namanya SSCSSSV subsurface kontrol subsurface safety valve ini daerah kontrol dari subsurface safety valve atau sering disebut juga SSC SSSV nah ini bekerjanya dikontrol dari apa sudah ini diset disitu menggunakan tekanan sumur sumur jadi bila mana tekanannya melebihi ataupun kurang dari dia dia akan kalau lebih dia akan menutup secara otomatis lebih besar atau lebih kecil dari yang direncanakan tapi paling bagus yang indirect tadi direct control subsurface safety valve kalau disini menggunakan yang indirect jadi dikontrol dari control room nah ini paling enak kalau disini kadang-kadang kita gak tahu nanti pressure menurun ataupun membesar walaupun ini sudah kita set sudah kita setting tapi bisa saja tahu apa namanya ini kurang-kurang kalau menurut saya lebih lebih bagus menggunakan yang indirect karena dikontrol dari permukaan yang dikontrol dari permukaan eh sorry dikontrol karena tekanan dari sumur itu sendiri lebih besar kalau lebih kecil dia akan menutup nah beda dengan yang disini yang dikontrol dari permukaan ini posisi close ini menyambahkan tekanan terus kemudian posisi open jadi kita bisa melihat perbedaannya ini dari warnanya ini kemudian ada polish nipple ini merupakan nipple biasa tanpa looking resource digunakan untuk memperpanjang bagian ceiling section atau landing ini karena kepentingan ini yang polish nipple nah kemudian ada flow coupling disini berapa nipple dengan panjang 2,3,4 pit dari high grade alloy dipasang di atas atau di bawah landing nipple dan fungsi untuk menjaga timbulan erosi pada tubing karena aliran turbulent ya ini flow couplingnya nah ini baru diantara ini dipasang landing nipple dipasang perupak di panel perforasi nah ada start mandrel SPM ya ini untuk di gas lift nah ini biasanya untuk membuka menutup disini kita menggunakan wireline nah ini SSD sliding side door disini mempunyai lubang pada bodinya kita akan mengguncubing dan lalu melalui pintu ini tergantung kita akan membuka berapa layer yang akan ini kita produksikan gantian menutup mukanya gantian nah kemudian ada telescopic join atau POP join nah ini khususnya ini bila mana kita menggunakan yang dual string ya ada short long stroke dan short sorry long stroke long string dan short string kemudian ada nah ini untuk membedakan yang long stroke long string maupun yang short string nah ini kita menggunakan telescopic join kemudian ada treble join ini semacam pub join juga ragen tubing perubahan tekanan kemudian ada ported nipple kemudian kemudian wheel head kalau kita bicara kepala sumur kumpulan dari tunang casing tubing head yang dipasang digunakan di sumur dengan yang terlain merupakan perangkat perlahan dalam wheel completion yang berfungsi tempat kedukanya Christmas tree ini kemudian wheel head apa tempat kedukanya BOP tempat tergantungnya casing meniadakan hubungan antara casing satu tempat bergantungnya tubing itu fungsinya banyak ini kemudian jenis wheel head apakah yang konvensional atau yang uni head atau compact well head kalau bicara yang konvensional tentunya disini merupakan pas semua dimana setiap jenis ukuran dari casing mempunyai slip casing hanger yang terpisah satu sama lain kalau yang compact disini lebih compact dalam satu bodi ukuran casing semua jenis ukuran casing tergantung pada satu bodi nah ini biasanya dulu waktu zaman saya kuliah itu kita harus di dalam peralatan produksi nah suruh menggambar ini ada gambar teknik ini tidak ada jadi kalau nanti pas ujiannya kita suruh nyebutkan ini tidak ada jadi tidak ada keterangannya jadi hanya satu dua tiga dan seterusnya jadi suruh nyebutkan satu apa dua apa ya ujiannya seperti itu dulu zaman saya kuliah dan juga suruh gambar teknik nah jenis tubing hangernya ada flank type tubing hanger ada nipple type ada ball type tubing hanger nah sekarang ada bagian-bagian well handnya apa saja ada casing head nah ada bagian casing head ada bottom flank ada casing hanger ada packing ada ring join gasket nah ini hati-hati kalau kita menggunakan ring join gasketnya ini ya dipakai untuk menyekat antara flank dan dengan flank sekaligus menghindari kebocoran ini biasanya kenakalan daripada pekerja di lapangan atau di lapangan harusnya kita menggunakan ring join yang digulung pakai untuk biasanya untuk apa ketika masang kran atau sambungan pipa ya pakai seperti itu padahal itu tidak baik nah kalau kita lihat tubing head di sini bagaimana spesifik wheel head ini berdasarkan API spesifik NMA nah tentunya kalau kita di dalam percanaan sistem komplesi nah kita harus bisa memperhatikan mengenai masalah tekanan reservoirnya berapa terus maksimum working pressurenya berapa sehingga kita bisa mengetahui ini tipe yang berapa ini jadi pertimbangan ini jangan sampai kita pakai seri wheel head yang 600 padahal tekanan kerjanya itu misalkan 3.500 kan gak cocok itu itu jadi pertimbangan ini nah ini bagian-bagian dari wheel head ada tubing head casing head nah ini unik di sini ya kalau kita bicara Christmas tree pohon natal nah kalau kita menggunakan kamus bahasa Indonesia ya teknik nah Christmas itu namanya silang sembur atau palang sembur itu biasanya disebutkan begitu padahal sebenarnya aneh ya kalau palang sembur silang sembur ada juga kalau secara umum kan Christmas tree kan pohon natal padahal tapi kalau di industri migas ya berbeda nama-nama lemah kalau susah di Indonesia kan sebaiknya tetap menggunakan nama aslinya karena kan sudah internasional di mata-mata kita mengenal Christmas tree itu apa belhead apa memang namanya unik-unik ya kemudian kalau kita lihat serinya dipasang tergantung pada tekanan sembur tadi jadi harus harus inline tekanan reservoir kemudian grid daripada tubingnya grid casingnya kemudian harus inline juga dengan peralatan bawah permukaan kemudian juga tadi wellheadnya jangan sampai jenis wellheadnya tidak sesuai dengan untuk tekanan reservoirnya dan walking pressurnya kita bicara Christmas tree ada namanya alatnya terdiri dari susunannya ada flow fitting ada nipple ada cross ada jub ada bend atau jepitan ada T ada elbow ada valve ada pressure nah kalau kita lihat disini susunan Christmas tree nya ada tubing head adapter master valve flow fitting wing valve choke wing arm swabbing valve top cloud connection jepitan nah fungsinya dari jepitan atau bin apa sih kok sampai ada apa namanya bin performance nah disini fungsinya diantaranya adalah untuk memelihara tekanan balik yang cukup untuk mengontrol ikutan terbruksinya pasir dan air jadi kalau jepitannya tadi atau cuknya itu diperbesar tentunya akan menyebabkan terbruksinya air dan pasir sampai permukaan terus melindungi peralatan di permukaan mencengah terjadi gas koning memproduksi reservoir dengan kapasitas produksi yang efisien nah macam-macam cuknya disini atau jepitan atau bin ada positive cuk ada adjustable cuk ada rotating disc cuk nah kalau macam-macam menurut ini berasal wingnya upnya ada single wing ada yang double wing ini jadi kita juga harus bisa menggambarkan disini jadi ada dari kapas ke apa melakukan pekerjaan walkover well-service mana valve mana yang harus ditutup lebih dulu apa pekerjaannya disini pekerjaan yang menggunakan kalau snubbing atau cold tubing kan under pressure tetap sumur produksi tetapi kita bisa melakukan pekerjaan perbaikan sumur nah tinggal ini jadi sesuran ini harus diperhatikan disini ini bagian intermediate casing head valve-nya ini bagian lower-nya ya ini di bagian well-head-nya nah kemudian bagian Christmas tree-nya nah mulai dari turning head ada mother valve wing valve nah cuknya disini sebelum nah ini ada flow line ini ke arah ke separator kalau dari sumur sebelumnya separator ke header manifold baru ke separator nah kalau kita lihat dari cuk tadi disini ya cuk ini nah ini bentuknya adjustable cuk ada cuk ya disini ada carpet steel steam tap ada steam pack yang assembly-nya ya nah draft-nya ya gitu nah kemudian SOP-nya nah ini yang kalau kita menggunakan starter perkamina tentunya di dalam peratan sumur harus ada apa kita memenuhi SOP-nya waktu dulu kan sudah saya apa namanya saya sampaikan bagaimana pekerjaan-pekerjaan program kerjanya ya apa-apa yang harus di diikuti nah ini contoh ini untuk di Pertamina ini yang istilahnya kan peratan sumur kan operasi well cooling mungkin pekerjaan well cooling sangat utama keselamatan baik pekerja atalat lingkungan maka operasi harus dikiri urutan pekerjanya pekerjanya menirikan menara persiapan memindahkan rig mematikan sumur kita melakukan killing memasukkan rangkaian tubing memasukkan pekerjaan untuk mencabut melaksanaan pompa pasir atau pekerjaan mensweb persiapan alat pengerik memancing mengatanya semburan liar terakhir kita akan mengenai killingnya nanti terakhir nah ini contohnya pompa pasir jadi SOP nya semua tanpa-tanpa ini harus dilakukan disini harus melaksana pompa pasir pada sumur dimaksud untuk membersihkan mengeluarkan pasir dari pompa sumur dengan menggunakan pompa pasir sembelingnya pompa pasir dilakukan pada saat sumur sedang dirawat dengan menggunakan mobil perawat hois dalam keadaan tubing sudah dicabut tubing harus dicabut ini lengkapi pas sumur dengan wireline BOP karena kita menggunakan wireline atau BOP yang dilengkapi dengan rem buta mengakinkan keadaan sumur sudah killing siapkan jenis dan ukuran pompa pasir sesuai dengan keadaan sumur harus gunakan sambungan rope socket ini rope socket dibandingkan ada rope socket kemudian turunkan pompa pasir kemudian ukur catat puncak ke dalam puncak dalam lubang sumur beri tanda kabel pasir untuk mengetahui kedalaman pompa pasirnya lakukan pemompa pasir sesuai dengan tipe jenis pompa pasir pake pemompa pasir sesuai dengan kedalaman yang diinginkan nah yang harus diperhatikan disini nah kan kembalikan harus mempelajari well file nya tadi ya riwayat sumurnya bagaimana hal-hal yang perlu diperhatikan pada pompa pasir harus bekerja pada tempat yang aman gulung kabel selalu rapi kondisi kabel dan peran baik selama menurunkan atau mencabut kabel awal selalu dalam keadaan tenang lembak lempas seliti dulu lubang keadaan lubang sumurnya nah bagaimana kondisinya tekanannya terakhir berapa itu harus harus tahu terus selalu dalam pekerjaan ini menggunakan BOP tadi nah ini contoh-contoh ini sand bailing jenis-jenis pompa nya ada adostatic bailer ada yang sand bailer kalau ini kita menggunakan sirkulasi ini sirkulasi melalui tubing terus keluarnya melalui disini atau bisa juga terbalik kita compressing fluidnya dimasukkan terus keluarnya melalui tubing ini bagaimana kita mengeluarkan sand washing dengan sirkulasi bisa juga disini bagaimana pasir informasi yang terdapat di well bore disini pasir disini mau dikeluarkan nah kita nah ini circulating fluidnya atau combustion fluidnya disini pakai water based mat pakai air atau pakai polimer atau liquid foam nah ini kalau kita menggunakan sand bailer yang jenis kevin nah ini nah ini pada saat nah ini pada saat ditarik ya ini pada saat ini dikendorkan nah ini membuka ya sehingga ini pertama kali kan pada tegang ini turunkan nah ini ini pasirnya belum masuk nah setelah dikendorkan nah disini membuka di apa namanya naik turunkan nah disini sehingga disini akan membuka masuk nah terus kemudian pekerjaan swabbing nah disini mengeluarkan cairan di dalam tubing dan mengeluarkan tinggi kolom jadi kalau kita sudah melakukan pekerjaan ya tadi kita sampaikan bahwa untuk melakukan pekerjaan perbaikan tentunya kita harus melakukan killing kecuali tadi kalau kita menggunakan snubbing atau cool tubing tapi kalau menggunakan rig ya kita harus melakukan killing nah setelah pekerjaan selesai kita harus melakukan penghidupan kembali nah ini pasang corang wireline di atas krisi masri sambungkan salah satu valve mengalir ini tap-tapan ini harus dikerjakan wing valve yang lain sambung dengan flowline arah SPM block station siapkan alat swab rubber swab dan ukuran tubingnya sambungkan alat swab dengan rod socket wireline unitnya buka master valve top valve dan wing valve untuk yang aliran ke tangki selalu tutup kerangan wing valve lainnya masukkan alat swab ke dalam sumur pelan-pelan kalau saya masuk ke dalam sumur ukur turunkan alat swab sampai 50 meter bila sumur sudah mengalir tutup kerangan pasir ini hal yang perlu diperhatikan di sini pengalaman swab hanya dilakukan pada siang hari jadi kalau ada ujian sertifikasi mengenai peralatan sumur nah ini perhatikan mesti ada pertanyaan seperti ini pekerjaan swab tidak boleh dilakukan pada siang hari dan cuatnya serah nah itu kamu harus tegang maksudkan kamu alat swab mau pekerjaan swab berdiri pada rekaman motor-motor waktu ini jangan lalang juga harus diperhatikan apalagi tubing tidak dilengkapi dengan swab setelah hati-hati untuk melaksanakan alat swabnya nah ini kalau kita swabbing ini untuk untuk kayak apa namanya untuk menyedot apa namanya untuk menang send line sehingga aliran kulidahnya bisa naik ke atas ini swab cupnya nah jenis peralatan swabnya ada yang gobersen atau misyen nah terus kemudian kalau kita melakukan apa alat pengerik atau scraper disini supaya peralatan produksi yang dimasukkan ke dalam sumur tidak mengalih hambatan serta memberikan dinding perforasi kita selesai melakukan perforasi kemudian pekerjaan dilakukan pada sumur dan rawat memakai hoist rek kecil untuk melahirkan harus pelajari data sumur dan peralatan dalam tanah tentukan ukuran scraper catat gambar ukuran sambungannya gunakan pahap atau pengerik bangkit ujung yakin yang sumur telah mati dikiling dikiling yakin yang sumur turunkan pengerik pada kedalaman tentukan harus itu turun naikkan pengerik supaya dinding dinding sawit pengerik nah kemudian kita lakukan fishing job berikutnya apa namanya SOP SIPING SOP nya untuk fishing job nah disini tentunya fishing job ini dilakukan jika ada peralatan yang tertinggal atau jatuh ke dalam sumur memastikan jenis dan ukuran setelah bentuk ikan yang akan pancing dalamnya berapa terus dalam yang tidak ukurannya bentuk ikan diduga dengan memakai landas kesan yang sesuai lalu sekarang impression block siapkan al pancing yang sesuai dengan ikannya dicatat yakinkan al pancing yang dipakai tersebut dalam keadaan baik coba dulu itu operasi enggak selama gailan menara yang disiapkan dalam kondisi tertambat kuat dan koko siapkan pasang indikator turunkan al pancing perhatikan beban pada pancing kemudian lakukan pemancingan sesuai dengan tipe jenis ikannya ini terus ini bagaimana kita mengatasi blowout apa sih istilah blowout pengerjaan semburan liar yang terjadi pada saat cabut masuk rangkaian tubing tubing atau pipa bor atau peran lainnya jadi bisa ini bisa terjadi pada saat kita melakukan swabbing kalau salah pada saat cabut masuk rangkaian pipa tubing kita apa namanya nyabut terlalu cepat kita tidak memperhatikan masa tekanan informasi itu bisa terjadi kick terus terjadi semburan liar nah tentunya yang peran lainnya tutup cegah semburan liar BOP nah ini sering kadang-kadang kalau pertambahan rakyat itu kalau mereka mencoba melakukan fishing job atau pekerjaan apa namanya pembersihan pasir itu dalam pekerjaannya mereka atau istilahnya lebih keren ya WOWS lah mereka tidak menggunakan BOP itu seperti itu berani itu mereka itu jangan sampai seperti itu terus siapkan perlatan diperlukan dalam kondisi baik-baiknya siapkan wheel killing nanti kita khusus ini untuk ada teknik kita sendiri teknik kemudian pekerja mematikan semburan liar block out dalam mengumpokkan cairan atau wheel killing melalui tubing kalau pemboran ya melalui BP yang perlu diperhatikan kembali lagi harus tahu data-data sumurnya ukuran tekanan formasinya ukuran kedalaman casing ukuran kedalaman tubing tekanan permukaan perhatian kemungkinan terjadi hilang sirkulasi pada waktu memumpakan cairan komplit fluid perhatikan agar lubang sumur selalu penuh cairan selama operasi berlangsung selama pekerjaan serata harus diperhatikan masalah agar BP selalu dalam keadaan tertutup baik certain head selalu dipasang dengan baik pada yakinkan pada mesin dan produk lainnya dalam fungsi baik siap untuk dipakai nah itu jadi selalu kalau di dalam itu kita harus cek BP-nya jadi jangan salah-salah harus kita BP- tes jalan nggak ini perlakuan BP-nya baru kita baru bisa melakukan perbaikan sumur VOWS terus sirkulasi ablasan pada swing harus dikat ditambah dengan baik-baiknya nah terus kemudian ketika mendirikan menara nah ini periksa waste base menurut syarat-syarat periksa instalasi akhirnya semua kabel tidak terganggu periksa mesin menggerak ablas udara sistem hidroliknya jangan sampai sistem hidroliknya bocor nah ini jadi langkah-langkah ini tidak boleh ada orang berani di sekitar di atas menara urut-urutannya dirikan menara bagian pertama pelan-pelan dan ablas sudah mencapai posisi kurangi kecepatan hingga duduk dengan nah kemudian pasang baut pengunci bersiapkan menaikan menara tidak disinginkan ada dua orang berada di atas menara dek naikan menara pada waktu ini kurangi kecepatan nah jadi langkah-langkah ini harus dilakukan nah ini kalau kita skema memastikan sumur yang tekanan tinggi tentunya ada bagaimana perlengkapan sumurnya keterangan bypassnya tangki-tangkinya nah ini kalau ini pada saat ini sampai berdiri ya lormesnya bagaimana nah ini sistem penjangkarannya ya guideline-nya bagaimana kita memberikan kemudian removering juga apa yang harus dilakukan periksa dulu lokasi yang tujuh rote jalan yang dilalui lakukan perbaikan-perbaikan pada jelokan turun menara ukuran menaikan yakinnya tidak ada barang perotongan ketinggalan harus pindah berjalan mobil always berjalan ada bagian yang berbahaya seperti ikungan sudah sampai lokasi pengawal jadi harus dikawal mobil hoistnya ini setelah sampai di lokasi tentunya pengawal memberitahu penghudi agar tidak tidak melalui daerah bebas baklumpur atau daerah yang lempek pada saat parkir di atas hoist bus harus mengembalkan senter dan tepat pada antara belakian belakang dan hoist ini nah terus kemudian bagaimana kita cabut memasukkan termasuk cuming tahap 8 ini harus dilakukan kalau ada bekerja di WWS siap sesuai dengan lepask tong drift pembersih ulir grease rom tubing beri nomor pakai kita catat di dalam telebook dulu telebook kalau sekarang kan dicatat di mencatat di komputer cabut tubing dimasukkan harus disablon periksa ulirnya lebih baik pada menyambung tubing periksa ulir bersihkan dan beri grease ikat tubing dan sekali menggunakan slip atau tong yang tidak sesuai karena bisa merusak menimbulkan terus mencabut tubing pasang weight indikator pada deadline dan jumlah kabel yang ada pada traffic block periksa tubing list buka Christmas tree pasang lifting nipel ini jadi langkah-langkah ini juga harus di di diperhatikan ini kalau ini kita weight indikatornya kemudian ketika memasukkan atau mencabut peker ini periksa peker yang dimasukkan pabrik membuatnya terus lihat gambar sesunannya jadi tetap kita kalau seperti yang kita beri barang elektronik setiap petunjuknya bagaimana periksa data sumur casing ke dalam jarang sumurnya periksa casing dengan scraper coba kerja peker dan siapkan rangkaian untuk memasukkan masukkan peker pada titik settingnya konformasi bahwa peker telah diset indikator tes duduk peker pasang Christmas ini kembali terus mencabut peker periksa file jenis peker yang akan dicabut yang penting kalau kita tidak tahu peker yang dipasang ini apa ini karena karakteristik setiap pabrik itu beda-beda punya karakteristik pelajari prosedur release-nya jadi beda-beda produk produk peker buatan suatu pabrik Amerika itu dengan misalkan buatan Cina beda bongkar Christmas tree pasang lifting nipple release peker angkat beratan indikator kalau tidak terjepit terus cabut kalau terjepit coba kembali mungkin belum rilis kalau masih belum berhasil coba situasi dan memberikan dapan yang terjadi apabila sulitan orang yang sudah pengalaman nah ini bagaimana peker apa beker roto casing scraper terus fishing tool ini kalau kita melakukan fishing job tentunya kita harus menyiapkan forcing peratan bantu untuk tubing ada spear tubing spear overshot internal external cutter milling tool tap dikola was over jadi di dalam apa peratan-peratan ini selalu dibawa baik itu di unit wireline ataupun di unit snubbing wheel tubing maupun di oh iya harus alat fishing tool itu harus dibawa ya berbeda-beda ya alat fishing tool untuk di wireline tentunya operanya lebih kecil-kecil kalau fishing tool untuk yang tubing lebih besar demikian pula untuk yang cool tubing urtanya tentunya paling kecil di wireline kemudian cool tubing kemudian snubbing paling besar di rig pengemboran jadi ada semua alat-alat ini nah ini alat gambar spear kan beda kan dengan di di wireline namanya sama tetapi ukurannya berbeda ini bowen merek bowen saat set pada saat release kemudian grapple tipe overshot nya mode overshot kemudian internal external cutting tool model untuk memotong ini ada yang external cutter ini ada wiper block ini rotary taper tap piercing tap ini tergantung daripada ikannya atau misalnya pipa yang terputus bagaimana bentuk ikannya ini yang ada drip protectornya ini yang tipenya dry color nah disini ukuran daripada west upper pipe dari ukuran 3,5 satu in sampai dengan 95 per 8 nah ini untuk wash over overshot ini junk basket dan mechanic junk retriever ini pressure block untuk mengetahui bentuk ikannya terus bumper jar mechanical jar ini pulling tool ada terus ini yang untuk sakrut overshot jadi kan untuk sakrut lain lagi karena apa namanya ukuran daripada sakrut kan lebih kecil kemudian pekerjaan ini pekerjaan killing job contohnya pekerjaan mengganti cairan sumur dengan cairan sumur dengan cairan lainnya bagaimana kita melepas hubungan dari sumur tersebut dan kita akan melakukan pekerjaan perbaikan jadi pekerjaan untuk killing ini merupakan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan di pertambangan negara jadi kalau kita melakukan pekerjaan cover service kita lebih dulu harus melakukan killing job nah itu sumurnya dimantikan dulu nah itulah pekerjaan selesai nah sumur dihidupkan kembali kita lakukan pekerjaan swiping jadi beda pengertian killing disini killing yang ketika apa namanya terjadi kick beda ya kalau disini killing kita mau melakukan pekerjaan walkover wheel service kita melakukan killing dulu sumurnya sehingga aman kita melakukan pekerjaan walkover ataupun wheel service nah kalau terjadi adanya indikasi kick ada gain yang keluar nah tentunya disini killingnya berbeda berbeda nah disini pekerjaan membunuh sumur sangat tergantung pada besar tekanan tersekuat dan kedalaman sumur tersebut pekerjaan killing dapat dibagi menurut tingkupnya yaitu tingkat kesulitannya menurut masukkan fluidanya nah disini kalau kita melihat tingkat kesulitannya untuk sumur-sumur terkenan statis rendah kita seringkali berhasil memantikan sumur tersebut nah hantikan produk sumur tersebut dan tutup katup flowline buang gas turbin sumur nah bila mana minyak ikut keluar maka tutuplah katup ablasan tubing kita onlongin produk tersebut sampai tekanan tubingnya sama dengan 0 KSC katup anulus di udara kita buka sedikit kita mulai mengablas gas anulus semur-sumur gas semur mengeluarkan gas saja kita dapat mengusahakan untuk membuka kantup semur lebih sedikit besar lagi seandainya haliran gas tersebut mengandung minyak maka kita harus tutup kembali sementara dari kemudian membuka nah ini maka akan terisi cairan sendiri dengan tinggi untuk tekanan reservoir yang kedua adalah merupakan sistem pertama namun setelah tekanan setelah tekan anulusnya mengecil kita masukkan cairan sistem pembunuh semur dengan cara tersebut dengan topping up beda kan killing kita kalau kejadian adanya kick nah kalau disini emang kita benar-benar merencanakan pembunuhan atau melakukan killing sebelum pekerjaan walkover atau well service kalau ketika pekerjaan walkover atau well service adanya indikasi kick nah kemudian kick hitam ini ya kita harus memainkan pakai BOP ya disini tidak menggunakan BOP nah kalau berbagai menurut fluida cairan pembunuh dimasukkan melalui anulus untuk pekerjaan topping up cairan dimasukkan melalui anulus semur setelah gas dibuang memasukkan cairan langsung harus digunakan semur-semur semur buatan cairan pembunuh dimasukkan melalui pipa semur bila kita mengingatkan mengganti cairan semur dengan cairan pembunuh maka lebih ekonomis bila kita memumpahkan cairan semur ke dalam pipa terus pengeluaran gas diatur semikan rupa sehingga tekanan datang semur tetap maka cara membunuh semur dengan memupakan cairan pipa semur tidak mungkin dengan sistem manifold maka kita dapat menjuruskan aliran apakah aliran sebut ditujuan ke lewat anulis bila cara pembunuh adalah minyak campuran air asin bila dapat dimintakan sistem pengumpul yang bersangkutan dari statun pengumpul bila cara yang keluar mengandung gas maka pengen dapat dilakukan dengan memakai pompa dan tersebut tidak boleh lupa membuka cek valve flowline ini jadi bila sumur sudah benar-benar mati akan hubungan atas sumur sebut akan boleh dibongkar dan pencegah sumur yang sekedar dipasang ini baru BOP-nya yang dipasang sekarang bagaimana kita road job ini berarti road job ini pekerjaan di sumur sakro ini bagaimana kita mulai pekerjaannya ada play trip inspection setiap penggantian kru persiapan baik gunakan tangan pempa-pempa unit posisi matikan listrik rem memaik longgar penyepit letakkan pumping unit pada posisi naik pastikan agar suite penggerak mislator suite sama dimatikan kepala kuda atau suite pada pompa harus dilepaskan setelah semua tekanan dibuang atau dikontrol sebelum pancabutan nah dapun dengan membuka katuk pada dirikmen harus selalu berada di bawah waktu pembuatan awal semua perkakas perlengkapan alat 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 ini harus ditempatkan masing-masing terus penanganan staffing box sebelum mencabut atau menurunkan police road turunkan staffing box penggunaan two feet pony road bagian berupa hal yang harus dilaksanakan mencabutnya bagaimana gunakan nipel kemudian dianjurkan menggunakan road table kompresian minyak sakrot harus dicabut road biopi harus dipasang weight indikator digunakan pada waktu mencabut sakrot waktu memasukkan pompa harus diturunkan pelan-pelan kemudian kalau sakrot dicabut tergantung pada penggantian kalau sakrot harus di lay down sakrot harus jalan pertama apa itu stripping job semua tindakan selamatan pada road job harus dilaksanakan untuk stripping job hal lain yang diperlukan perhatian adalah tegangan ditarik pada sakrot harus lebih kecil dari pada titik power tubing tong harus dipakai untuk memasukkan pemungah tubing untuk membuat seheran dalam tubing harus dilakukan waktu melepas sambung tubing mengumpulkan seheran dengan tubing bagaimana mencabut tubing dan tubing job disini harus tetap kita harus menggunakan BOP diperhitungan berat langkaian tubingnya bebannya masang weight indikator selenca well head harus diperhatikan pipa tubing mencabut jangan terlalu diletakkan di atas tanah memakai pelindung grab dengan menggunakan safety belt pemakai tubing stripper pada waktu cabut tubing dari efek swab ini hati-hati waktu mencabut swab dan terjadi efek swab jadi pelan-pelan kalau cepat-cepat terjadi swab efek bisa terjadi kick bisa jadi lock kalau masuk tubing bagaimana menesuai dalam pencantan ukuran penggiat tubing sentorsi maksimum POP SP bagaimana jadi tadi pompa sarak kerut ini pompa ESP tentunya harus dilatihkan pada jarak aman roda penahan goncangan harus dipas gantung roda penahan harus cocok roda penahan goncangan harus digantung pada ketinggian 10 kaki gunakan separator bar sel stacer klaim cocok untuk mengangkat motor potong kabel jadi harus digunakan speeder bar untuk mengangkat temel tangan unit pompa untuk setiap unit yang dipanjangnya lebih daripada 10 kali nah ini juga kembali lagi ke swabbing pada siang hari yang harus ada izin dari VP production dan drilling harus diangkat paling tidak satu shut up valve waktu ini lubrikator yang tetap harus dipasang penjaga kebocoran minyak yang cocok harus dipasang sepanjang waktu swabbing channel tidak boleh menerima motor lebih agar alat swabbing tak sepanjang menijinkan berada pada work floor pada 5 PM pada channel lain nah ini harus dilakukan yang keluar dari sumur sewaktu swabbing tutup wing valve sepatutnya yang harus diperhatikan kabelungkan dan menarak alat swab swab tidak boleh tarik dengan oil saver test tank harus diletakkan aman pada karena apapun selang tidak boleh digunakan sebagai swab line swab line ketaki harus di semua pegawai harus memakai alpilindung gini nah ini SOP-nya ini terus ada pembersihan sumur dari pasir lumpur atau endapan parafin endapan garam dan sebagainya biasa sumur ternyata bocor maka pembersihan kotoran sumur sebut berasal pada waktu pembersihan sebut sangat tergantung pada jenis dan tempat dan sifat sumurnya nah ini pembersihan ini terdiri dari pekerjaan bisa pekerjaan scrub bupah pasir pekerjaan scrub dan bupah pasir atau pekerjaan sirkulasi gitu untuk meneklap dinding pipa swabung kita membutuhkan alat yang disebut casing scraper yang antara lain ada rotofer casing scraper sesuai dengan diameter pipa swabung yang bisa lutar ulir reguler pada bagian bawahnya sedangkan bagian atasnya tidak ada ulir full hole casing langkaian nafikat pada bagian ini nah ini jadi masih mengingatkan sebut masih mengingatkan kita untuk mengadakan pekerjaan sirkulasi pada waktu pekerjaan casing scraper jangan sampai kita mengadakan putaran ke arah ke kiri nah kemudian ada sand bowling baling nah untuk menimba pasir ini kabel pompa pasir ukurannya 9 per 16 inci nah pompa pasir ini merupakan bukan dari alat ke kabel harus merupakan alat yang standar pompa pasir ada pompa pasir yang jenis mekanik suction beller atau yang hidrostatif nah perlu perhatikan selama pompa pasir semua hambungan harus diperiksa rotoket harus direbit baik selain harus digulung dan baik sama sekali tiap ada orang berdari jarak sepuluh kaki dari sand lines waktu bowling nah seperti itu seperti itu kita lihat sekarang contoh-contoh programnya nah ini kalau kita lihat di sini nah ini jadi kita nah ini pekerjaan yang kita lakukan ini bagaimana kita work over type estimate nah ini contohnya posisi di talang jimar di Sumatera Selatan nah ini kalau kita lihat posisi casingnya jadi kita harus tahu oh disini casingnya di 121 meter casing 95 per 8 di 599 casing 7 yang di 1447 nah ini kira-kira pekerjaan ini mengundukkan waktu berapa lama ini pengundukkan well profile nya nah ini ya jadi ini adik-adik selalu jadi kita harus perlu tahu well file nya nah ini path perawatan sumur nya nah ini terakhir tahun 2011 apa saja ya koordinat tower koordinatnya terus Christmas tree nya terus peratau nya apa saja ini sacral ini menggunakan sacral ya nah kemudian kompleksi nya ya sumur nya bagaimana ya ini perforasinya lapisan M2 perforasinya di 1351 sampai 1384 nah ini Desember ya ini contohnya jadi oh ini profil nya kemudian profil nya nah ini nah ini dari ini kompleksi lanjut ya nah menghasilkan hasil di produksi RLJ234 yang tidak memuatkan 2011 ini hanya 768 barrel hanya ini maka disuruh untuk menutup lapisan untuk menutup lapisan ya M2 dengan cemen kesak lakukan perforasi uji lapisan nah ini tidak lapisan ini kan jadi perintahnya begitu GG Geologi dari Geofisika ini untuk Regen Sumatera Pramu Muli kemudian detail IFE nya nah ini kita talang jimar Pramu Muli strukturnya sewariknya berapa jadi kalau ada-ada di pekerjaan masuk nah ini masuk departemen walkover masuk departemen drilling dan walkover kalau peraturan sumur tersendiri departemennya ini kira-kira 13.8 9.8 berapa terus tadi kan sudah apa saja sewariknya berapa hari operasinya diperkiraan 11 hari komplesi rig up rig down nya rig up rig down nya 6 hari moving 7 hari terus lembar kerja anggaranya jadi ini nah ini kita lihat disini tubingnya tubing 3 seterapatin pakai J55 tubing 278 J55 nah ini kan kombinasi kalau pakai J55 aja mungkin mahal jadi dikombinasi dengan N80 sini ada nah ini peraturan down hole nya tubing ada tubing nipple tubing coupling crossover nah terus wheel cupen nya apa ada gaset ring yang tadi saya ceritakan apa harus diganti ring gasket nya itu pakai dililiti pakai apa nama isolasi putih biasa untuk apa kita masang keran atau nyambung ini nah ini peraturan nah ini kita lihat nih sumur ini jadi tadi kan sudah singgung nih jadi peraturan yang dimasukkan wheel equipment nya subsurface nya packer packer nya ada 7 in ya packer 65 per 8 packer 4,5 ya ya ada rubber packer bridge packer fair skate tubing slide door misalkan ini yang yang dibutuhkan ketika itu ya ini ya kemudian ada sliding sleeve sliding side door tubing anchor setting nipple blank blanking plug down hole tube blast join ada liner slotted liner sunscreen perforated sphere tube ini sakrotnya 3 per 4 in sakrot 7 per 8 in 1 in sakrot pompa sakrot panjer nah ini jadi nanti ada-ada harus ini terus wheel side dan masuk ini lah perbaikannya berapa batu berapa service communication water system salurannya bagaimana mobilisasi rignya bagaimana dealing work of operation kontraknya berapa nah terus chemical nya ini pakai KCL ini ya compilation fleet pakai KCL tambah dengan corrosion inhibitor kemudian air kemudian beat rock beat 6 in edisi ini atau menerental fire pump ini jadi ya AFA nya harus dilengkapi ini kalau ini tidak ada core tidak menggunakan logging open hole elektrik jadi nah ini jadi pentingnya adik-adik belajar menguasai apa namanya Excel ya ini karena selalu membuat nah ini tidak tidak ada simulasi tidak ada production test ada asuransinya kerja ulang pindah lapisah bagaimana ngurus permit nah ini biayanya berapa rental transportation ini fuel lubricant bahan ini jadi ini yang ada-ada lakukan nanti kalau di ngitung-ngitung ini kemudian pekerjanya apa saja nah ini komentar lanjut projek estimasi persiapan selalu kan dimatikan sumur sumurnya dimatikan nah beda dengan disini matikan sumur ini dengan kita kalau kejadian sekali lagi disini dalam melakukan pekerjaan walkover persiapan dan ini kerja ulang pindah lapisan harus sumur dimatikan dulu ya dilakukan killing nah beda dengan killing ketika kita terjadi adanya indikasi cake itu perlu perhatikan isi lubang dengan air asin yakinkan sumur dalam keadaan aman tidak dikerjakan cabut rangkaian bongkar kristmestri pasang BOP BOP di uji dulu apakah berfungsi dan baik ini perkiraan oh waktu 38 kemudian rilis peker ini pekernya dilepas sirkulasi buang ini cabut ke permukaan RPP permainan tutup lapisan cabut rangkaian penyemainan wait on semen VOC atau TSK tunggu semen kering rangkaian pahap setelah itu setelah semen kering masukkan rangkaian pahap 6 in sampai bersihkan tes semen bor semen dan bersihkan lubang sampai ini sirkulasi cabut rangkaian masuk rangkaian pengerik bersihkan cabut jadi ini pekerjaan seperti ini tes peker perubahan ini kita lakukan perforasi masuk rangkaian peker untuk mengisolasi tadi ya tes peker 1000 PSI bongkar BOP pasang Christmas tree tes Christmas tree 1000 PSI swap terus produkkan semur bila ada kita lakukan swap ya kalau ini bisa masuk rangkaian pompa ada persiapan masingan semur bila tidak ada film-film bongkar Christmas tree pasang BOP tes uji perusahaan semur ini jadi ini contoh-contoh AFE terus bagaimana disini authorization for expenditure AFE itu ini masih ini nah ini kerjanya seperti ini ini cost-nya apa jadi AFE jadi tadi kalau kita bicara AFE apa itu AFE authorization for expenditure drilling drilling makloppa nah BPNB-nya budgetnya berapa ini totalnya untuk status umur ini dalam juals dolar waktu masih 9000 kemudian tubing berapa biayanya subsurface berapa well equipment paling mahal disini kan well equipment-nya subsurface anggaranya terus untuk survei oh enggak ada location stacking well set access road persiapannya tadi untuk perbaikan jalan dan sebagainya ada biayanya water system dan sebagainya jadi seperti ini kita membuatnya kontrak rate-nya berapa terus untuk chemical-nya berapa air tidak ada untuk bid equipment rental apa saja ini tidak kita melakukan formation evaluation yang tidak mendatangkan celam bersih nah tetapi complation ada casing line tubing insulation cement cash hole electric logging services tidak ini perforating ini menggunakan wireline service ini perforasinya tidak dilakukan stimulasi jadi hanya anggaranya AFA AFA-nya hanya untuk cement kita tadi melakukan pencemenan pemperforasinya terus kita melakukan pembersihan terus kita melakukan reperforasi terus nah ini berikutnya lagi ada asuransinya ada untuk helikopter ini tidak pakai helikopter transportasi kosnya seperti ini terus kira-kira walkover timenya berapa talang jimar ini tadi nah ini jadi ini ya pekerjaan adik-adik lakukan pekerjaan diperkirakan walkover ini 7 walkover time kira-kira 11 hari drillingnya 24 hari recap breakdown 6 hari ini lumayan kalau kita menggunakannya recap breakdownnya lama lain-lain kalau kita menggunakan 6 paling murah seperti itu pekerjaan yang dilakukan ini baru AFA-nya jadi ada ada kalau bekerja ini membuat seperti ini mengisi kayak gini apa lembar kerja anggarannya bagaimana kemudian kita masukkan well profile-nya bagaimana hambatannya bagaimana lubang tertutup lubang terbuka kalau Z lubang terbuka X lubang tertutup kemudian prokosisnya bagaimana oh ini dari perintahnya 2011 hasil uji proksi enggak ini kita dilakukan uji proksi bagian lapisan atasnya bukan padahal lapisan M tapi dipinta lapisan P nah kemudian detail authorization nya seperti apa nah ini jadi harus di lembar keanggarannya ini kemudian data data pekerjaannya apa saja yang kita lakukan kedalamnya berapa ini enak sekarang kita kalau dulu secara manual ini kedalaman kedalamannya ini kita tutup apa kita tulis di buku telebook ini buku kecil panjang kemudian schedule nya bagaimana authorized for expenditure AFE nya terus harus membuat ini kalau dulu masih ini enak pakai komputer kita datanya ini kalau dulu masih kita gambar manual ini zaman saya dulu itu sempat ngalami manual kalau sekarang sudah sangat dimudahkan kebetul kemudian kita lihat lagi kita terima kasih ini bagaimana tata kerja individu pekerjaan wireline waktu itu sudah nyebutkan wireline apa itu jadi sudah ada masuk di sini masuk wireline aja masuk di pekerjaan di walkover itu masuk di fungsi drilling dan walkover di sini di sini pekerjaan wireline itu apa saja yang diperhatikan jadi harus ada alat kerja terlindung diri coverall safety shoes hand glove safety glasses air plug safety helmet lengkap dengan chain strapnya face shieldnya body harnessnya ada ship wheel wireline special tool radio komunikasi APD terus kemudian job izin kerja aman itu yang diharap selalu melakukan safety breathing nah terbaik ini apa ini kalau istilahnya kalau bahasa peratan penunjang peratalan yang untuk melakukan peratalan peratan logging wirelinenya ini adalah wireline yang apa namanya selam bersih terus ada referensinya undang-undang selamatan kerja undang-undang migas SNI pelaksanaan operasi pembuatan terus ada ini dari SKMIGA ke Kaminan ada SOFD data kerjanya operasi kalau kita bekerja di online telah mengikuti basic safety training telah mengikuti lifting and rigging training memiliki ISE paspo telah mendapatkan malam kerja selama 2 tahun pendidikannya nah ini sertifikasi ya tool pusar AP3 ya kalau walkover ya sama persiapan sebelum logging apa saja yang dilakukan lakukan cirkulasi bersihkan lubang trip terakhir sebelum cabut kodiskan drilling mat sesuai dengan equivalent ambil contoh drilling mat catat terakhir waktu dilakukan cirkulasi sebelum pekerjaan logging pekerjaan cashhold logging bagaimana BOP insert BOP nya persiapan alat cek seluruh peralatan semuanya kalibrasi lalu itu dicek apa berfungsi atau tidak lakukan tension simulation sticking risk persiapan unit kabel terikat di bawah shift wheel terkeluar lain dan dipasang stopper ruang roda terlap jadi ada gajah harus pastikan kabel bertengah harus teribas dari halangan terus ikatnya bagaimana persennya memiliki surat izin masuk lokasi kemudian ketentuan aspek HSSE lakukan pemasangan shift wheel pastikan berikan tahapan pekerjaan open hole logging logging tool lanjut masuk logging tool cabut logging ini ini standarnya seperti ini indikator dan ukur keberhasilan pekerjaan logging pelaksana sesuatu waktu biaya dan sesuai lingkup kerja tidak terdapat risiko stock logging tidak terjadi kerusahaan pada logging tool kemudian tidak terjadi kerusahaan pada logging tool zero accident ini jadi seperti itu ini contoh contoh untuk tata kerja ini jadi kemudian ada lagi jadi setiap perusahaan punya ini kalau ada bekerja di Pertamina baik Pertamina EP1 sampai EP5 yang di di Papua ya nah ini prosedur kerjanya tata kerjanya seperti ini setiap pekerjaan ini baru pekerjaan white line sekarang bagaimana pekerjaan bisa tarikan lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati identifikasi ini bagaimana kita meng-input adik-adik sekarang sudah benar-benar sangat dimudahkan kalau dulu ditulis yang sangat jelek kalau sekarang apa untuk direkter drilling IP-nya nomornya sekian lokasi di ini Jati Asri sekarang bagaimana untuk drilling kemudian preparasinya di program rencananya bagaimana aktualnya bagaimana ini harus ini laporan seperti ini ini menggunakan ini pakai top drive ini pengumpulannya ini operasi yang dilakukan dua setengah lapan setengah kemudian komplainnya production string apa saja nah ini lokasi di subuh Pak Regi Cibulakan atas Batu Raja Formation preparasi harus masukkan di sini di subuh Pak Regi Cibulakan batas formasinya ini ini Jati Asri di belakang atas formation ini volcanic formation formation di subuh itu kedalaman berapa Pak Regi berapa Cibulakan berapa kemudian batas formasi nah para sumur kita harus menentukan kira-kira kedalaman berapa lengkap seperti ini sebelum ini nah kalau formasi track ini kira-kira ini ini untuk pengeborannya kemudian ini kalau kita lihat ini program pengeboran ini sudah enak kita masukkan terus per-trayeknya jadi track ini kedalaman ini berapa terus ini perkiraan kedalaman dengan ukuran lubangnya ROP-nya bagaimana kemudian time cost-nya hari pertama berapa ini sampai berapa kemudian tadi yang 8 kemudian yang yang ke-9 batu raja Cibulakan ini juga dicatih asli juga evaluasi untuk drilling-nya seperti ini jadi ini jadi ada pentingnya kita apa namanya aplikasi daripada apa namanya Excel nah sekarang report-reportnya model begini input datanya kemudian kita lihat lagi dan kemudian kemudian Terima kasih. 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 Tugas. 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 yang menjawab ini mengawas menerapkan aspek HSE, memberi support, menyurat. Kemudian urean syarat-syarat tenisnya waktu ini, periode ini mobilisasi, demobilisasi, rig move, lokasi pekerjaan, tempat asal, rig down, operasi kegiatan melakukan perjalanan walkover setelah rig up, dinyatakan 100 persen paham dan berita acara. Pihak kedua, pihak pertama, kemudian kerasian data, pihak kedua, pihak pertama, kedua ini pekerjaannya apa saja. Untuk pelaksanaan pekerjaan, pihak kedua harus menyediakan tenaga kerja, ahli teknisi yang pernah di bidang pemeliharaan rig, peralatan kerja dan transportasi kondisi, pakai material kerja, mengikuti perkerjaan persiapan, moving, peralatan, pekerjaan pengosin peralatan rig, memongkar, membuat laporan tertulis, laporan tertulisnya ya tadi ya, AFA tadi ya, pekerjaan tidak hanya terbatas pada ini, nyatakan ya, urutan pekerjaan persiapannya melaksanakan mobilisasi, survei, prosedur dokumentasi, prosedur rig up, ini harus ada ini, prosedur yang harus disiapkan, rig up, rig down, SOP-nya, pengomerasi semua peralatan rig, prosedur mobilisasi dan demobilisasi peralatan rig, prosedur membongkar peralatan rig di lokasi, prosedur tanggap darurat, kalau terjadi well kick, block out, atau kebakaran bagaimana, harus punya itu, penyedianya itu, dokumen kalkulasi kelayakan peralatan rig, persiapan penguasaan pekerjaan, yang harus, tadi memiliki SICA, jemputnya masuk, moving, proyek, menegarakan, lalu, periode itu proyek, of meeting, pekerjaan pengadilan peralatan rig, kapasitas ini, pihak harus mengadakan peralatan yang diperlukan untuk peralatan proyek ini, pihak kebualan memiliki peralatan rig, nah ini yang penyedia harus diberikan ini, yang harus dioperasikan dan baik, dibuktikan dengan dokumen, kemudian rig tersebut, dikirim ke lokasi harus, dalam kondisi layak, harus ada SKPP-nya, SKPI, nah itu, kalau yang dulu, kasus Lapindo itu tidak punya itu, SKPP- SKPI-nya, tidak ada silunya, lantaman selasanya, harus dalam kondisi layak, dengan SKPI, ya, di Dendika, terus pelatang, seperti indikator, pressure kit harus kalibrasi, ya, ini kan ribet kan seperti ini, pekerjaan rig up, bersama-sama apanya, peralatan pengoperasian rig, ini 84 halaman ini, seperti itu, membuat laporan, apa yang laporannya, terus kalau membongkar, demulis peralatan rig bagaimana, persyaratan pekerjaannya, nah ini kan, ini, jadi, walaupun ada-ada orang teknik, jadi harus tahu ini, mengenai, terkait dengan perjanjian-perjanjian, ini pihak kedua, ini, ini hukum, material bagaimana, ini material, menjadikan bahan bakar, sholat, selama moving, nah ini pertamina, berarti pihak pertama ini pertamina, pihak kedua ini penyedia rig tadi, membuat catatan-catatan, sama penerimaan, pihak kedua, atas tindakan personil lokasi, atas tindakan personilnya, di lokasi pekerjaan, kemudian personalia, pihak kedua, harus menjadikan, atas biaya sendiri, berarti tindakan efek, terangkat kerja yang menurut syarat, kompeten, pihak kedua, menjamin bahwa terangkat kerjanya, terangkat, sepertinya akan memunuhi, ketuan hukum, perundangan, keamanan, menjadikan keamanan, barang-barang milik proyek, laporkan secara lisan tertulis, keselamatan pekerjaan, jadi ada undang-undang, keselamatan, keselamatan pekerjaan, dan lingkungan yang jelasnya, terus pihak kedua harus, melarang, untuk merokok, nyalakan api, di lokasi, ya sudah itu jelas, jadi harus penuhi semua ini, peraturan ini, pengendalian pekerjaan, kemudian laporan, ya pekerjaan biasa lah, terus untuk koordinasi, batas waktu tanggung jawab para pekerja, ketentuan lainnya, keadaan kahar bagaimana, force major, disarankan khusus personil, pihak kedua sebenarnya disarankan dalam lampiran A5, nanti kita lihat, pihak pertama, pihak kedua, wajib menyediakan semua jasa pelayanan, pihak kedua, wajib menyediakan semua perawatan material dan fasilitas, tanggung jawab para pihak, berat ini sebenarnya, pesan-pesan disini, tanggung jawab, jasa pengguna SKPI dan PLO, PLO itu persetujuan layak operasi, nah ini, nilainya ini, nama barang ini, loss of hold, nah bagaimana kalau koordinasi pihak kedua, padahal jawab, nah ilangkan lubangnya, janjianya, terus berapak ahli, bagaimana, investigasinya, terus tanggung jawab, polisi dan penyemaran, berat ini sebenarnya, pihak kedua ini, nah disini, checklistnya, kebutuhan lokasi, tempat camp, nah ini pihak pertama, pembuatan jalan lokasi, betul-betul pihak pertama, ini pihak pertama, kalau ini, hoist, ya rig tadi ya, 250 HP, pihak kedua, pemilik masa penggunaan perawatan hoist, pihak kedua, camp untuk layakan, pihak kedua, nah, tempat istirahat kru, pihak kedua, gudang-gudang penimpan untuk kecadaran, pihak kedua, ini jadi ada checklistnya, pemeliharaan jadinya suku cadang, pelumasan perangkat rig, mana yang disediakan, pihak pertama, kedua mana saja, terus komunikasi, melalui radio, personal rig, kamar lokasi, camp, penyediaan SOP, angkutan, bagaimana angkutan pihak kedua, untuk mobilisasi BBM, kebetulan pihak, pihak pertama ya, terus board and lodging-nya, pihak kedua, pihak kedua, tanggung jawab asuransi, pihak kedua, jenis kegiatannya pahat, material, kebetulan nih, material, kompleksan CF ini, kalau ini kebutuhan solar, untuk angkutan material, deskripsi, daripada, standar rig-nya, harus tipenya sudah ditentukan, harus seperti ini, chasis-nya, all-wheel drive, terus during line-nya, engine-nya, ini minimum, engine-nya, 300 HP, maksimum ini, padahal tadi kan minta-nya kan, 250, tapi di sini, specific 250 HP, nah engine-nya, hosting sistemnya, chain line, anchor, brake cooling sistemnya, draw work-nya bagaimana, ini sudah disaratkan ini, kayak gini, kemudian kebutuhan raga kerja, operator mekanik, pengalaman lima tahun, justru itu, jadi kalau ada yang lulus itu, tentunya tidak bisa langsung bekerja, ada yang harus minta magang dulu, magang, terus kemudian, dua tahun, ada yang tiga tahun, tergantung ya, kualifikasi kompetensinya, baru bisa ngambil kartu, ini bagaimana lulusannya, operator mekanik, lulusannya, SLTA, D3, kemudian, ini bagaimana untuk penilaiannya, skornya, ini pertamina yang ini, nah ini tata-tata, pencegahan cemburan liar, semuanya tenaga kerja, menuntutkan dalam perasaan pemburan, kerja ulang, diperlabor, baik karyawan, tenaga kerja, pihak pertama, pihak kedua, harus menuntutkan tata-tata, bahwa ini, setiap, tata-tata ini, sebenarnya tempat yang mudah dilihat, seperti rig, dog house, untuk driller, torture pusher, terus di, kemudian, setiap kegiatan, pemburan kerja ulang, dapat menimbulkan, semburan liar, dapat mengambilkan kehilangan perangai kerja, bahwa hilangnya, sumur, menggunakan biaya mahal, untuk menangkut tersebut, ada pit drill, satu kali, setiap kali pergantian, kemudian ada BOP, dan inside BOP drill, nah ini harus patuh ini, ada akumulator drill, pengisian lubang, pada, ini mencapai rangkaian, bagaimana, ya tadi, menggunakan posembelitank, kemudian pemasangan peralatan BOP, posisi kerangan penggerak BOP pada akumulator, posisi kerangan inside BOP, penggerak oleh driller, posisi inside BOP, ini semua, ini harus dipatuhi, ini, ini, pengujian BOP, pengujian seluruh BOP, dilakukan 75% dari kapasitas kerjanya, dengan menggunakan, pengujian ini lakukan dengan berkala, setiap hari, setiap hari, 2-7 hari, kairan akumulator, tub key line, well head, semuasil dan campuran pada well head, harus dites, well completion, well head, Christmas tree, dan semua penelengkapannya, dipasang, dengan tata cara benar, cukup aman, pada saat pembongkaran BOP, grup, dan sumur, tidak dalam keadaan tertutup oleh peker, maka tubing yang harus dilengkapi, dengan suatu back pressure valve, setelah perambungan sumur, baik untuk sumur produksi, maupun tinggalkan, harus melakukan pengecekan well head, untuk memastikan bahwa posisi, sambungan flensa, dalam keadaan aman, terus murah ojas, tidak boleh merokoklah, secara perokok, nah ini bagaimana, nah ini untuk, untuk book cover, bagaimana pengisian, ketika sedang, apa, sedang book cover, penambahan isi tanking, alkat sering, terujuin, cek aliran, ketika break, nah bagaimana, terus penambahan fluida, nah ini, jadi, ini apa-apa seperti ini, ya, terus kita evolusi teknis, melampirkan, 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 sertifikasi layakan instalasi, melampirkan jaminan, pelaksanaan asuransi, ya, kemudian, wah ini, ini ribet ini, kalau di sini ya, bahasa-bahasa hukum, penaltinya bagaimana, penilasi yang utang-tihutangnya bagaimana, pajak bagaimana, jaminan, ya, ini, asuransi, pekerjaan, pekerjaan, sipil, ini setelah pekerjaan nih, terus proses pembayaran di aset, seperti ini, jadi, pertamanya seperti ini, kalau di K3S lebih, lebih, lebih ribet lagi, nanti bisa saya tunjukkan, masih ada nggak ini, di K3S lebih ribet lagi, ya, menurut tarif hariannya bagaimana, price of justice-nya bagaimana, biaya, perangkat bor, bagaimana pemancingan tarif hariannya, bagaimana, sanksi denda, keterlambatan mobilisasi, ini jadi ada, ada hitungannya dia, berapa persen, berapa persen, downtime, peralatannya bagaimana, ngeri kan, kalau kita baca, ini, kalau kita bukan orang hukum, makanya biasanya, kalau kita nerima ini, biasanya nanti, pihak keduanya ini, harus memastikan, ada, ada, orang hukumnya, yang mempelajari, bagian legalnya, ini bagaimana, win-win solution, ini, bagaimana ini, win-win, kita terlalu, berat bagi, bagi pihak, kedua, nah ini, kita lihat satu lagi, kalau di K3S, kita tarik dulu, di K3S, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perjanjianya perundangan operasi menunggu tanpa awak menunggu dengan awak bagaimana jasat yang wajib dilaksanakan nah ini minta kontraktornya ini waktu itu minta menggunakan operasi menggunakan sintetik oil-based map nah ini lebih mahal ini diambangkan untuk perluan seluruh kerja operasi menara bor mini camp ini kontra wajibnya mengoperasikan pembeli cara pemerintahan praktekan itu karena bagi kontraktor ini dia akan suku cadang ini dia akan air bersih ini lebih berat lagi ini ini dia akan transportasi makanan ini di camp harus ini dibersihkan tanggung jawab perusahaan dia akan ID nah ini perusahaan ini ya FICO gitu tambahan jasa-jasa perusahaan K3LL SMK 3LLK terus ini nah semua pelatihan pengendalian sumur bagi karyawannya setara dan seperti supertendent tool pusher driller harus mempunyai sertifikat well control dari IWCF ini dari Eropa atau pakai yang Amerika IDC nah ini saya salah satu instrukturnya IDC well cap ini kemudian nah pelatihan pengendalian sumur kan ini kan terus harus punya sertifikasi dari supertendent safety officer tool pusher driller assistant driller derikman plorman welder tadi yang saya ceritakan welder weldernya harus 6G disini jangan 1G keren operator harus punya juga foglet juga harus punya sertifikat pemburan peralatan kontraktor ke dalam pemburan nah ini kan sampai 5000 feet 9000 feet atau 3000 meter nah tadi HPnya 1000 1000 HP kan harusnya 250 2,5 2500 2.500 meter nah ini kan teralaman kemudian nah harus memenuhi standar-standar ini kan perseratannya layout rate inspeksi rig sertifikat elektrik ekumennya bagaimana well control ekumennya campnya juga harus memenuhi standar nah ini perseratannya berat ini tarif pembaharan jasa-jasa apa saja tarif hariannya pengemburan time spent rimming coring running tubing casing non ini waiting company nah ini biayanya daily rate-nya nah contract value-nya sekian ini dalam US dollar terus kategorinya C1 C2 atau C5 tarif pembinaan sumur moving tarifnya stand by dengan kru tarif untuk keadaan khusus karena darurat bagaimana akumulasi staff berapa ini ban bakar tangkutasi bagaimana denda-denda lumayan denda juga penambahan anggaran seperti nilai kontrak seperti itu ini jadi ya seperti itulah contoh-contoh ya gitu oke sampai disini jangan lupa jadi minggu depan harus tadi dibagi ya tolong ya ketua kelas dibagi tiga grup jadi nanti hari selasa depan masing-masing grup akan presentasi terkait jadi adik-adik lebih mendetail mengenai komplesi itu bagaimana tipe-tipe komplesi bagaimana peralatan komplesinya itu apa saja jadi karena ini terus kemudian fluida komplesinya apa jadi adik-adik jadi tahu gitu mendalami kalau kuliah kan waktunya terbatas jadi kan gak bisa jadi adik-adik diperkaya baca literatur itu nanti buat PPT ya PowerPoint nanti masing-masing grup akan mempresentasikan ya mengenai ada yang topiknya tadi mengenai tipe-tipe komplesi ada yang topiknya mengenai apa peralatan komplesi ada topiknya mengenai komplesian fluid begitu jadi nanti adik-adik kalau pas bekerja nanti tentunya adik-adik sudah bisa mengetahui nanti diantara tiga grup kita ya saling sharing nanti dibagikan jadi tahu adik-adik kalau di dalam apa untuk fluida komplesi untuk walk-off fluid service itu apa peralatan-peralatannya apa jadi kita jadi jadi perhatian nanti disitu dibedakan seperti yang tadi saya sampaikan kalau untuk artificial sleep saat kerut bagaimana kalau yang gas sleep bagaimana yang pompa ESP bagaimana itu jadi jadi pertimbangan gitu ya ya minggu depan ya nanti disiapkan timnya ya tinggal ketua kelas tiga kelompok tiga kelompok kan itu kan tiga beda yang satu mengenai tipe komplesi yang grup dua mengenai peralatan komplesi grup tiganya mengenai komplesen fluidnya gitu jadi nanti saling memperkaya memperkaya jadi saling tukeran jadi kalau adik-adik bekerja di walk-off service itu enggak ada masalah perincian-perincian kerjaannya tadi sudah contoh apa namanya program-programnya contoh kontraknya yang harus disiapkan jadi kira-kira adik-adik sudah ada gambaran tuntutan kontraktor itu paling enggak itu kan harus punya pengalaman lima tahun kan harus punya sertifikat kompetensi jadi adik-adik kalau begitu lulus enggak bisa langsung bekerja kalau saya sarankan adik-adik magang dulu magang di perusahaan entah di oil company atau di drilling company atau di service company lainnya sehingga adik-adik magang terus ngambil dua tahun ngambil sertifikat kompetensi karena pertarotannya di kontrak-kontrak tadi kan harus memiliki sertifikat kompetensi baru tadi kalau sudah mencapai pengalaman lima tahun nah kecuali lawan-lawan yang first graduate ya dimintanya tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah settle kelas ini harus punya pengalaman lima tahun itu punya pengalaman lima tahun kemudian punya sertifikat kompetensi ya baru mereka bisa bisa merekrut tadi adik-adik begitu jadi itulah gambaran adik-adik jadi begitu lulus kita tidak bisa langsung bekerja di perusahaan-perusahaan besar seperti itu kecuali seperti yang saya sampaikan selam bersih melakukan rekrutmen datang ke kampus adik-adik bisa komunikasi itu minta dari fakultasnya supaya pendekatan dengan selam bersih selam bersih bisa setiap tahun bisa melakukan merekrut dari perguruan-perguruan tinggi yang yang mau lulus ataupun yang sudah lulus nanti akan diseleksi oleh klak merci ditraining sekian lama terus baru diangkat sebagai karyawannya kan begitu prosedurnya atau misalkan Pertamina merekrut baru tapi sekarang selama covid ini semua pada di-free jadi tidak menerima sulit mereka malah banyak yang dirumahkan oke begitu ada pertanyaan untuk acara minggu depan untuk presentasi sekarang tolong tambahkan tiga kelompok presentasi Pak iya tapi nanti pada saat masing-masing kelompok itu nanti dibagi orangnya jadi masing-masing orang itu harus presentasi jadi nanti paparannya dibagi nanti misalkan misalkan kelompoknya misalkan Andy Jane Deborah misalkan Desi nanti dibagi dulu yang membawakan pertama mas apa Andy cerita-cerita terima kasih